Halo semuanya, kembali lagi di channel Encyklopedia Edwin. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua diberi kesehatan dan siap menghadapi bulan Ramadan bagi yang rayakan. Oh iya, ngomongin soal Ramadan. Ada satu pembahasan nih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalian pasti tau, youtuber yang bernama TRPHB Animation. Nah, ada salah satu videonya yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak informasi seputar Minecraft. So langsung aja, terjun ke pembahasannya. Bersiaplah. Timeline Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan timeline. Timeline atau garis waktu adalah urutan peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis. Dalam arti kata lain, timeline adalah alur waktu atau lini masa. Oke, jika sudah paham, ayo langsung kita mulai pembahasannya. TRPHB Animation TRPHB Animation adalah channel animasi Minecraft Indonesia yang bisa dibilang cukup terkenal di kalangan player Minecraft. Dalam salah satu videonya yang berjudul Lebaran Special Ramadan Full Part, kita diberikan easter egg yang cukup menarik yaitu Current Timeline. Current Timeline atau lini masa saat ini dapat kita temukan pada segmen ketiga di video itu. Tepatnya saat mereka kumpul-kumpul di rumah temannya. Nah, disini yang menurut saya cukup unik. Kita melihat adanya Ready Craft, Casper MC, dan YouTuber lainnya. Walaupun hal itu hanya sekedar collab, namun hal itu juga membawa kita pada sebuah timeline. Kita tahu jikalau TRPHB Animation, Ready Craft, Casper MC, dan YouTuber lain pada video itu memiliki channel YouTube-nya masing-masing. Nyatanya nggak cuma mereka yang ada pada satu timeline atau universe yang sama. Tapi Edwin, Bagaskraft, bahkan seluruh animasi Minecraft juga berada pada satu timeline yang sama. Jika memang benar seperti itu, maka animasi Minecraft di atas kemungkinan bersetting di sekitaran abad ke-19 sampai 22 kalau mereka berada di timeline masa kini. Lalu, bagaimana dengan timeline masa lampau? Minecraft Story Mode Jika tadi kita sudah membahas animasi Minecraft yang bersetting di masa kini, sekarang waktunya membahas animasi Minecraft yang bersetting di masa lalu. Salah satu contohnya adalah Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode sendiri diciptakan oleh Mojang dan Telltale's Game. Karena popularitas Minecraft yang melambung tinggi, Minecraft Story Mode menceritakan tentang petualangan player di dunia Minecraft. Istilahnya memberikan tutorial pada penonton tentang cara memainkan Minecraft. Walaupun Minecraft Story Mode terkesan memiliki rentang waktu yang cukup jauh dari animasi Minecraft yang lain, nyatanya yang membuat mereka saling terhubung bukan karena mesin waktu ya guys, tapi ini karena Enchant Buildernya. Diceritakan seluruh player Minecraft mempunyai nenek Mojang, yaitu Enchant Builder. Sedangkan Minecraft Story Mode menceritakan tentang Enchant Builder itu sendiri. Jika memang benar seperti itu, maka Minecraft Story Mode bersetting di sekitaran abad ke-12 sampai ke-18. Mungkin Minecraft Story Mode terjadi sebelum adanya agama dan peradaban. Begitu pula dengan timeline masa depan. Maka dapat kita simpulkan di sini bahwa mungkin animasi Minecraft masa kini terjadi setelah kejadian di animasi Minecraft Story Mode. C, mereka terkoneksi dengan baik guys. Ada beberapa animasi tuh yang terhubung. TRPHB Animation, Ready Craft, Casper MC, Edwin, Bagaskraft, dan Minecraft Story Mode. Ada 6 animasi yang terkoneksi dengan baik. Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang video kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pembahasan lainnya. Seputar animasi personalis dan animasi Minecraft lainnya. Saya, Edie Damian, pamit undur diri, and see you next time guys. Bye-bye! Oh iya, makasih juga buat Bang Edwin yang udah ngebalesin komentar aku di premiere kemarin ya Bang. Thanks banget buat kalian semua juga yang udah ngedukung Edie sampai sejauh ini sampai udah cepet banget di notice-nya. Dan terima kasih and bye-bye! Bye!